Pemirsa video seorang pemuda dan seorang ibu nyaris yang jadi bulan-bulanan warga kebayoran lawan Jakarta Selatan setelah kedapatan masuk rumah salah satu warga secara diam-diam viral di media sosial. Aksi yang diduga merupakan upaya pencurian tersebut menggunakan modus berpura-pura meminta sumbangan. Sebuah video amatir seorang pemuda dan seorang wanita tua yang sedang diamankan warga Jalan Kebonbangga kebayoran lama Jakarta Selatan beredar luas di media sosial. Pemuda dan ibu tua ini diamankan warga setelah kedapatan masuk salah satu rumah warga secara diam-diam saat pemilik rumah tengah tertidur. Dugaan sementara keduanya merupakan komplotan pencuri yang biasa beraksi dengan modus berpura-pura meminta sumbangan. Karena saat diamankan keduanya terlihat membawa kertas rekap sumbangan. Kalau udah masuk itu tandanya apa? Nggak ada permisi. Kuping saya masih dengar. Saya ngabudek. Bermodus minta-minta sumbangan nyatin piatu. Atas mufakat warga, kedua orang ini pun dibepaskan. Namun sebelumnya harus membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Jakarta, Helmi, Sajang Pati Ainews melaporkan.